Intro Sobat Brandly, pada soal kali ini diketahui nilai X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat Ditanyakan tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut 4 kali sin kuadrat X dikali cos X sama dengan tan kuadrat X Untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu satu rumus identitas, yaitu Apabila kita punya tan alpha, nilainya akan sama dengan sin alpha dibagi cos alpha Apabila ada kuadratnya di sini, tan kuadrat alpha, maka nilai di sini juga ada kuadratnya Kita akan gunakan untuk menyederhanakan bentuk yang ini Maka bisa kita peroleh 4 sin kuadrat X dikali cos X sama dengan sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan dengan cos kuadrat X Kita dapat 4 sin kuadrat X dikali cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X Kita kurangkan kedua ruas dengan sin kuadrat X Maka kita peroleh bentuk yang ini Sama dengan 0 Kita bentuk seperti ini Sin kuadrat X dikali 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 sin kuadrat X 2 cos x ditambah 1 selanjutnya bisa kita tulis bahwa nilai dari sin x sama dengan 0 atau nilai dari yang ini kita tulis sebagai cos x sama dengan negatif setengah atau nilai yang ini cos x sama dengan setengah ada 3 kemungkinan akan kita cari nilai dari x nya untuk yang pertama sin x sama dengan 0 maka nilai x adalah 180 derajat atau 360 derajat karena yang diminta hanya sampai dengan interval 360 derajat lalu yang kedua cos x sama dengan negatif setengah maka nilai x untuk nilai cos x negatif itu berada di kuadran 2 dan 3 maka nilai x nya 120 derajat atau 240 derajat sedangkan untuk nilai cos x yang positif sama dengan setengah maka ada di kuadran 1 dan kuadran 4 nilainya adalah 60 derajat atau 300 derajat jadi bisa kita simpulkan nilai x yang memenuhi adalah kita tulis dalam bentuk himpunan yaitu 60 derajat kita urutkan 120 derajat 180 240 derajat 300 derajat dan 360 derajat sekian dan selamat belajar sobat friendly sobat friendly Terima kasih telah menonton!